Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebut, tengah waktu pengosongan Pulau Rempang pada tanggal 28 September 2023, sudah diputuskan sejak lama. Meskipun sudah tinggal menghitung hari pengosongan, Bahlil mengaku mementingkan komunikasi yang baik daripada memperhatikan tanggalnya. Insya Allah kita melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal. Tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik, kata Bahlil pada Senin 18 September 2023. Saya ingin berbicara dengan keluarga-keluarga di sana dengan baik. Mau cepat atau lambat itu soal lain. Tapi caranya aja yang kita perhatikan sambungnya. Bahlil mengatakan bahwa investasi yang masuk ke Pulau Rempang adalah Foreign Direct Investment, yang merupakan penanaman modal atau investasi langsung dari pihak asing. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI. FDI terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama. Memang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka. Tapi kita juga harus hargai yang di dalam jelasnya. Bahlil mengungkapkan nilai investasi yang bakal masuk ke Pulau Rempang senilai 300 triliun rupiah lebih. Bahkan menurutnya pada tahap awal, nilai investasi yang masuk mencapai 175 triliun rupiah. Kalau ini lepas itu berarti potensi PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan kehilangan peluang ungkapnya. Ia juga meminta kepada BP Batam agar melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat Pulau Rempang atas pengembangan investasi di kawasan tersebut. Bahlil menyebut, komunikasi yang terjalin dengan baik dan secara humanis lebih penting daripada pencapaian investasi di Pulau Rempang. Ia meyakini bahwa banyak pihak yang jika berinvestasi di Pulau Rempang bakal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!